Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang bijak saling memandang. Mereka tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena kamu tidak punya trik apapun, pergilah ke neraka. Hari ini, semua ras di dunia akan jatuh di sini. Mata Raja Iblis berkilau dengan cahaya dingin saat niat membunuh yang ekstrim muncul di sekelilingnya. Khususnya, pohon Iblis neraka di belakangnya mulai bergetar. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, dan seolah-olah setiap cabang dapat dengan mudah menembus jutaan dunia. Luasnya tak terbandingkan. Lari, lari dulu, belum terlambat untuk menyerang setelah kita mempelajari kelemahan pohon Iblis neraka. Teriak seorang sage, dia ingin mundur sekarang. Kita tidak bisa, kita sudah berada di wilayah pohon Iblis neraka. Sage lain yang tak terkalahkan berkata dengan ekspresi muram. Apa? Ekspresi banyak orang bijak berubah drastis. Mereka merasakan bahwa area yang membentang miliaran tahun cahaya sepertinya ditutupi oleh wilayah pohon Iblis jurang. Tempat ini benar-benar terkikis oleh pohon Iblis jurang neraka. Terlebih lagi, ruang waktu alam semesta ini telah tertutupi oleh wilayah tersebut, dan kekosongan di segala arah pun terselubung. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan dan pergi. Saat ini, mereka sedang menghadapi krisis kematian. Pergi ke neraka. Raja Iblis tidak berekspresi dan tidak bergerak, tapi pohon Iblis jurang di belakangnya bergerak. Astaga! Astaga! Miliaran cabang menari pada saat yang sama seolah-olah setiap cabang adalah tombak pembunuh dewa. Mereka dengan mudah menembus kehampaan dengan kekuatan ruang waktu, dan kecepatan mereka luar biasa cepat. Ledakan! 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 Dalam sekejap, banyak sage yang terbunuh di ruang hampa alam semesta. Banyak sage yang tak terkalahkan dengan mudah ditembus oleh cabang-cabangnya. Pada saat yang sama, setiap cabang berisi kekuatan Iblis neraka yang mengerikan. Setelah menembusnya, kekuatan Iblis jurang akan segera merusak jiwa para sage. Dapat dikatakan bahwa pohon Iblis neraka membunuh para sage semudah memotong sayuran. Hanya dalam waktu beberapa saat, lebih dari separuh sage terbunuh. Manusia, pergilah ke neraka. Banyak Iblis abis juga mengambil kesempatan untuk menyerang. Mereka paling membenci manusia, terutama Bright Sun Demons. Mereka juga menyerang, ingin membunuh semua manusia bijak. Oh tidak! Guru leluhur siau-yau dan orang bijak lainnya yang tak tertandingi tampak sangat muram. Mereka tidak hanya dikepung oleh Iblis jurang neraka, tapi mereka juga dikepung oleh pohon Iblis jurang neraka. Mereka berada dalam situasi kematian. Pada saat itu, Dark North sage menderita akibat ledakan miliaran Stellar Exploding Talismans. Meskipun dia selamat, dia menderita luka yang sangat serius dan hampir tidak bisa melawan. Gemuru gelombang-gelombang. Aliran hukum yang tak ada habisnya melonjak, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Itu membombardir banyak orang suci dari ras manusia, dan kedua kekuatan itu akan bertabrakan. Tiba-tiba, ruang hampa seluruh alam semesta berguncang dan berdengung. Waktu dan ruang mengalami stagnasi. Sebuah tangan besar terulur dari kedalaman kehampaan dan meraihnya dengan ringan. Dong! Dalam sekejap, baik itu serangan para sage manusia atau serangan Iblis dari abis, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Semua kekuatan langsung terguncang oleh perebutan ini. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Siapa itu? Siapa yang memblokir serangan kita? Banyak Iblis dari Iblis neraka membelalak tak percaya. Aliran hukum yang mereka keluarkan begitu mengerikan sehingga bahkan seorang setengah dewa pun akan terguncang sampai mati. Tapi sekarang, semua aliran hukum diguncang oleh tangan besar yang misterius. Mereka belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu sebelumnya. Lihat, itu adalah manusia setengah dewa. Iblis Rilem Invincible dari abis Rilem tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kemudian, mereka melihat sesosok tubuh keluar dari kedalaman kehampaan. Itu adalah manusia setengah dewa, dan dia memancarkan aura tak terduga dengan kekuatan dewa. Dia berdiri dengan tenang di kehampaan alam semesta, wajahnya tanpa ekspresi seolah auranya saja yang dapat menekan area alam semesta ini dan melumpuhkan manusia setengah dewa manapun. Jadi, itu adalah manusia setengah dewa. Aku akan membiarkanmu bermain trik di sini. Iblis Rilem tak terkalahkan dari alam abis berteriak dan langsung menyerang, menunjukkan kekuatan mengerikan dari iblis setengah dewa. Tinju Surgawi Macan Putih Dalam sekejap, ia melancarkan pukulan, menampilkan mistik seni bela diri yang paling kuat. Secara tidak jelas, hantu binatang mitologi Macan Putih muncul, mengandung kekuatan penghancur. Pukulan ini sepertinya mencakup ruang waktu, kehidupan dan kematian, penciptaan, dan hukum lainnya. Itu mencakup segalanya dan bisa dikatakan sebagai pukulan terkuat di antara para dewa. Itu cukup untuk dengan mudah meledakkan dunia dan mengubahnya menjadi bubuk. Suara mendesing. Pada saat ini, manusia setengah dewa misterius itu muncul. Berdiri di tempatnya, dia tidak bergeming satu inci pun saat dia meninju keluar dari tempatnya berdiri. Apa? Iblis dari alam pesilat setengah dewa Macan Putih melebarkan matanya tak percaya. Itu terlihat seperti pukulan biasa, tapi itu sangat menakutkan dan mengandung kekuatan yang melampaui segalanya di dunia. Tampaknya bayangan gajah dewa purba muncul di belakang manusia setengah dewa, menekan alam neraka yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Dong! Pukulan ini datang. Hanya angin dari pukulan itu yang benar-benar menghancurkan tinju surgawi Macan Putih miliknya. Semua kekuatan hukum terguncang hingga menjadi ketiadaan saat ini. Mustahil! Setan harimau putih setengah dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Sihir seni bela diri yang diledakannya sebanding dengan manusia setengah dewa manapun. Namun, kekuatan manusia setengah dewa misterius di depannya begitu mengerikan sehingga hanya angin dari pukulannya yang menghancurkan semua kekuatan hukum di tubuhnya. Seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Samar-samar terlihat seekor gajah dewa kuno menginjak-injak alam neraka yang tak berujung dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Ledakan! Detik berikutnya, iblis harimau putih bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pukulannya langsung membombardir tubuhnya. Pada saat ini, ia melihat tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, seperti pasir yang tertiup angin kencang. Semua hukum diubah menjadi bubuk. Bahkan jiwanya pun berubah menjadi bubuk saat ini. Itu sudah mati. Setan macan putih tidak percaya sebelum dia meninggal. Mustahil, ini tidak mungkin. Aku adalah iblis pesilat setengah dewa di lingkaran besar alam pesilat setengah dewa. Aku adalah salah satu iblis terkuat, nomor dua setelah Raja Iblis. Aku, aku akan mati seperti ini. Saya mati hanya dengan satu pukulan. Lelucon macam apa ini? Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya karena tidak mengeluarkan suara sama sekali. Kemudian berubah menjadi abu dan menghilang begitu saja dari alam semesta. Ini. Saat melihat ini, banyak orang bijak yang tercengang dan tersentak. Apa sebenarnya latar belakang demigot manusia ini? Tidak disangka dia bisa membunuh iblis demigot hanya dengan satu pukulan. Eksistensi macam apa dia? Tidak hanya para sage lainnya yang terkejut, namun para sage manusia bahkan lebih terkejut lagi. Siaping. Dark North sage menarik napas dalam-dalam. Dia segera menyadari bahwa manusia setengah dewa misterius yang tiba-tiba muncul adalah satu-satunya muridnya, Siaping. 2932. Tidak mungkin. Guru leluhur Xiao Yao, guru leluhur Empyrean, dan guru leluhur manusia lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa manusia setengah dewa yang muncul entah dari mana adalah Siaping. Sungguh sulit dipercaya. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Menurut pemahaman mereka, tidak peduli seberapa cepat kemajuan Siaping, dia seharusnya hanya menjadi orang suci kuno. Bagaimana dia bisa naik ke alam setengah dewa? Manusia suci pada umumnya juga tercengang. Mereka mengenali Siaping, manusia jenius yang paling mengerikan. Tapi bukankah anak ini hanyalah orang suci abadi yang baru saja naik ke alam suci? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi setengah dewa dan setengah dewa ke sepuluh umat manusia? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira mereka sedang berhalusinasi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kenapa Cecili terbunuh hanya dengan satu pukulan? Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa manusia setengah dewa ini? Kenapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah kamu bercanda? Bahkan manusia setengah dewa tidak bisa membunuh Cecili dengan satu pukulan. Setan setengah dewa menjadi gila. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Harus dicatat bahwa Cecili adalah iblis di alam setengah dewa puncak, ahli top kedua setelah Raja Iblis. Dia adalah iblis yang mengerikan seperti Grand Elder dan hampir tak terkalahkan. Bahkan jika seorang ahli demigot ingin membunuh Cecili, dia akan membutuhkan lebih dari selusin demigot untuk membunuhnya, dan itu hanya sebuah kemungkinan. Cecili akan kabur saat melihat situasinya buruk. Jika dia melarikan diri dengan sekuat tenaga, selusin dewa tidak akan bisa membunuhnya, dan dia bahkan mungkin melarikan diri dengan mudah. Apa yang sedang terjadi? Setan harimau putih setengah dewa yang terkenal dibunuh oleh manusia setengah dewa yang muncul entah dari mana dengan satu pukulan. Mereka kaget dan geram, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, sebelum iblis demigot bisa mengatakan atau melakukan apapun, siaping menyerang lagi. Sosoknya melintas dan muncul di depan sekelompok setan demigot. Ada total 30 hingga 40 setan demigot di sisi lain, tapi dia dengan berani menyerang dan melayangkan pukulan ke arah mereka. Maling! Kamu sedang mendekati kematian! Kelompok demigot dan iblis yang berencana mengepung dan menyerang manusia terkejut sekaligus marah. Mereka merasa manusia setengah dewa ini terlalu sombong. Melawan begitu banyak demigot, dia justru berani menyerang. Ini hanya mendekati kematian. Itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Semuanya marah dan langsung melakukan serangan balik. Ledakan! Tapi itu tidak ada gunanya. Siaping menyerang dengan kekuatan tak terbatas, menghancurkan kekosongan dan menghancurkan hukum. Dalam sekejap, serangan balik para demigot dan iblis ini hancur. Kecelakaan gelombang-gelombang. Detik berikutnya, kelompok iblis dari alam pesilat setengah dewa tercengang. Semua mata mereka terbuka lebar ketika mereka menyaksikan tubuh mereka hancur saat ini. Seolah-olah mereka hancur dan runtuh sedikit demi sedikit. Semua hukum jalan agung di tubuh mereka berubah menjadi bubuk dan tubuh mereka berubah menjadi ketiadaan. Satu pukulan! Itu hanya satu pukulan! Lusinan iblis tingkat setengah dewa pingsan dan mati. Sebelum mereka meninggal, mereka memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Seolah-olah mereka tidak percaya bahwa mereka telah dibunuh dengan satu pukulan. Tapi bagaimanapun juga, pada saat ini, mereka langsung berubah menjadi abu seperti kembang api, menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Ya Tuhan, apakah ini lelucon? Melihat pemandangan ini, para sage manusia terdiam. Baru saja, mereka dihadapkan pada krisis kematian saat mereka dikepung oleh puluhan dewa dan iblis. Bahkan jika mereka bisa selamat dari pengepungan yang begitu sengit, mereka pasti akan menderita banyak korban. Tidak ada yang tahu berapa banyak manusia sage yang akan binasa. Faktanya, mereka sudah siap. Bahkan jika mereka binasa, mereka akan memberi pelajaran pada iblis-iblis ini dan setidaknya menyeret beberapa dari mereka ke bawah bersama mereka. Tapi sekarang, Siaping muncul entah dari mana dan membunuh puluhan dewa dan setan hanya dengan dua pukulan, langsung menyelamatkan manusia bijak dari krisis. Kekuatan seperti itu sangat mendominasi dan tak terkalahkan. Sangat gagah berani. Dark North, kapan muridmu menjadi begitu kuat? Guru leluhur Xiaoyao tercengang dan hampir tidak bisa berkata-kata. Dia ingat bahwa Siaping hanyalah seorang anak kecil yang hidup kurang dari seratus juta tahun. Meskipun dia sangat berbakat, dia belum sepenuhnya dewasa. Itu sebabnya dia tidak memanggil Siaping kembali bahkan dalam perang seperti itu. Karena dia harus membuat rencana cadangan. Setelah perang kalah, setidaknya klan manusia akan memiliki pelindung yang hampir tidak bisa menjaga klan manusia agar tidak binasa di alam semesta ini. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini akan begitu ganas dan membunuh puluhan dewa dan iblis dengan satu gerakan. Dia begitu kuat hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Ini, aku tidak tahu. Sudut mulut Dark North Saint bergerak-gerak. Sejujurnya, banyak sage yang ingin bertanya padanya apa yang sedang terjadi, tapi dia ingin tahu lebih banyak apa yang sedang terjadi. Meskipun dia adalah guru Siaping, dia tidak pernah benar-benar mengajar muridnya ini. Paling-paling, dia akan memberinya beberapa petunjuk sesekali, dan itu bukan apa-apa. Namun, muridnya ini begitu ganas dan bangkit dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, Siaping sudah berada di level yang sama dengannya. Tidak, itu tidak sesederhana berada pada level yang sama. Berdasarkan kekuatan tempur Siaping saat ini, Siaping telah melampaui dirinya. Dia sedikit sedih. Belum lama ini, tapi muridnya telah melampaui dia. Pada saat ini, para sage dari ras lain juga melihat pemandangan ini dan semuanya sangat terkejut. Terlalu galak, terlalu galak. Kapan klan manusia melahirkan manusia setengah dewa yang begitu menakutkan? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Apakah ini rencana cadangan klan manusia? Mereka benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Aku tidak menyangka akan ada manusia setengah dewa yang menakutkan. Dia membunuh lusinan dewa dengan level yang sama dengan satu pukulan. Lelucon macam apa ini? Alam seni bela diri macam apa yang telah dia capai? Mungkinkah dia naik ke alam dewa? Bagaimana klan manusia bisa begitu menakutkan dan bahkan melahirkan pembangkit tenaga listrik setingkat ini? Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Semua sage dari berbagai ras tercengang. Mereka juga dikejutkan oleh kekuatan tempur ganas Siaping tadi. Teknik tinju semacam itu sungguh sensasional dan membuat mereka gemetar ketakutan. Ini bukan hanya para sage dari berbagai ras yang terkejut. Bahkan banyak tetua dari klan binatang suci yang bersembunyi di samping tercengang. Mereka juga melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bahkan Master Kuil Dewa Naga Samuel, yang masih membaca majalah, berhenti membaca. Dia menyipitkan matanya dan menatap Siaping, yang berdiri di kehampaan, dengan ekspresi serius. 2933 Sialan, demigod manusia terkutuk. Beraninya kau membunuh kami para iblis demigod. Sampai saat ini, mereka masih ingin melawan. Menurutku manusia-manusia ini ingin mati. Mereka ingin mati. Bunuh dia. Bunuh manusia demigod itu. Kita harus mencabik-cabiknya. Aku tahu manusia-manusia ini pasti akan menimbulkan masalah. Kita tidak boleh gegabuh. Sekarang, momok memang telah muncul. Serang. Bunuh bajingan ini. Iblis neraka meraung marah. Mereka tidak bisa menahan amarahnya. Mereka sudah berada di atas angin. Selanjutnya, mereka akan mengalahkan para sage saat mereka terjatuh. Seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, mereka akan membunuh semua sage dalam satu gerakan. Namun saat ini, manusia setengah dewa yang lemah justru berani menyerang dan membunuh puluhan setan setengah dewa. Ini hanyalah sebuah tamparan di wajah mereka dan penghinaan terhadap martabat mereka. Bagaimana mereka bisa mentoleransi hal seperti itu? Tapi sebelum iblis neraka bisa bertindak, kelompok iblis matahari terang sepertinya merasakan sesuatu. Mereka segera pindah. Benar, aura ini. Aku pernah merasakan aura ini sebelumnya dihabis. Makan dia. Makan dia sekarang. Selama kita memakannya, kita bisa mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Master iblis apa? Pohon iblis neraka apa? Tak satupun dari mereka yang bisa menandingi kita. Peluang? Ini adalah peluang. Ini adalah peluang yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. The Bright Sun Demons merasakan aura garis keturunan Golden Crow of Hell di Siaping. Semuanya menjadi gila. Mereka menyerah untuk membunuh para sage dari ras lain dan berkumpul di sekelilingnya. Di mata mereka, hanya ada Siaping. Karena garis keturunan Siaping terlalu menarik bagi mereka, mereka tidak bisa menolaknya. Suara mendesing gelombang. Dalam sekejap, 49 demigot Bright Sun Demons menyerang. Api iblis neraka yang mengerikan meledak dari tubuh mereka, membentuk lautan api hitam. Kemanapun lautan api hitam pergi, semuanya terbakar menjadi abu. Terlebih lagi, kekuatan ini tidak membedakan antara kawan dan lawan. Entah itu iblis neraka atau sage dari ras lain, selama mereka bersentuhan dengan api iblis neraka, mereka akan terbakar menjadi abu. Apakah mereka gila? Apakah Bright Sun Demons ini gila? Mengapa mereka menyerang kita? Awalnya, sekelompok iblis jurang ingin mengepung dan membunuh Siaping. Namun, mereka menemukan bahwa kelompok Glorious Sun Demons menyerang mereka dengan panik. Mereka bahkan tidak melepaskannya. Jangan pedulikan mereka. Jika mereka ingin membunuh manusia demigot itu, biarkan saja mereka melakukannya. Kita lihat saja dari pinggir lapangan. Kata iblis neraka dengan suara rendah. Dia sudah akrab dengan kepribadian Glorious Sun Demons. Mereka terlalu sombong dan bahkan tidak mau memperhatikan perintah dari Master Iblis, apalagi iblis abis lainnya. Jika mereka berani berdiri di depan iblis matahari cerah, mereka pasti akan dibunuh. Sekelompok iblis matahari agung terkutuk ini, lebih baik jika kedua belah pihak terluka parah. Banyak iblis jurang yang mengertakkan gigi, kebencian mereka terhadap setan matahari cerah telah mencapai puncaknya. Meskipun orang-orang ini adalah anggota abis, mereka terlalu sombong, mengaku sebagai predator teratas, sepenuhnya meremehkan iblis lainnya. Jika mereka tidak perlu meminjam kekuatan mereka, mereka pasti sudah bergabung untuk membunuh kelompok iblis matahari cerah ini. Mundur, mundur. Para sage dari ras lain merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka tidak berani menghalangi para iblis matahari agung ini dan dengan cepat mundur. Mereka takut akan ditelan oleh Bright Soon Demon. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, Bright Soon Demons ini menyerang. Api iblis jurang tak berujung sepertinya telah berubah menjadi pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengandung sifat mematikan yang mengerikan dan langsung menyelimuti Siaping, berniat untuk memotong-motongnya. Dong. Melihat kelompok Bright Soon Demons ini, Siaping tetap tanpa ekspresi dan sangat tenang. Dia berdiri di tempatnya dan meninju lagi. Suara mendesing gelombang-gelombang. Pukulan ini sangat menakutkan dan angin dari pukulan tersebut mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah ada badai kehampaan tak berujung yang melolong dan mengguncang langit dan bumi. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Seluruh kehampaan alam semesta bergetar. Samar-samar, semua orang bijak sepertinya mendengar ratapan para hantu dan dewa. Seolah-olah angin sedang menderu-deru. Pada saat ini, semua api yang dikirim oleh iblis matahari terang benar-benar hancur oleh angin dari pukulan tersebut. Seolah-olah apinya telah padam oleh angin kencang. Mustahil. Banyak iblis abis yang begitu terkejut hingga bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Mereka tahu betapa mengerikannya api Bright Soon Demon. Bahkan mereka tidak dapat menahannya. Tapi sekarang, satu pukulan sudah cukup untuk memadamkan api iblis neraka. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan demigod manusia ini. Oh tidak. Saat ini, rambut 49 Bright Soon Demons berdiri tegak. Mereka merasakan niat membunuh yang fatal dari siaping. Seolah-olah bayangan burung mistis kuno telah muncul di belakangnya. Mereka merasa terancam di buru. Seolah-olah mereka bukan lagi predator, melainkan mangsa. Seolah-olah mereka telah menjadi sasarannya. Suara mendesing. Segera, setan matahari cerah ini merasakan bahaya yang fatal dan ingin mundur. Tapi sudah terlambat. Siaping maju selangkah dan menyerang dengan cakarnya. Mistik garis darah, cakar gagak emas neraka. Serangan cakar ini sama sekali tidak mewah. Itu langsung hancur, menjangkau dari kehampaan, mengabaikan jarak spasial, batasan waktu, dan penghalang apapun. Itu berisi niat membunuh yang tak terbatas dan mengunci aura 49 setan matahari cerah, menutup ruang waktu ke segala arah. Saat ini, cakar itu sepertinya telah menjangkau jarak miliaran kilometer. Seolah-olah seekor burung mistis kuno telah turun dari kehampaan, meraih dunia seribu besar dengan cakarnya yang besar dan menghancurkannya. Gemuruh gelombang. Pada saat ini, tubuh 49 Bright Sun Demons hancur total. Hukum abisal yang padat dan tanda abisal di tubuh mereka semuanya hancur. Tubuh mereka hampir tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Hanya dengan satu cakar, mereka tergencet sampai mati di udara seperti ayam. Bahkan jiwa mereka hancur berkeping-keping saat ini. Bahkan tulang mereka tidak tersisa, dan mereka meledak seluruhnya. Secara umum, ahli demigot seperti Bright Sun Demons sangat sulit dibunuh. Bahkan jika sekelompok demigot mengepung mereka, mereka dapat dengan mudah melarikan diri dan keluar dari pengepungan. Tapi sekarang, mereka tidak bisa melarikan diri meski mereka menginginkannya. Itu karena cakarnya terlalu kuat. Itu langsung menutup ruang waktu ke segala arah dan bahkan mengunci jiwa mereka, membuat mereka tidak punya tempat untuk lari. Oleh karena itu, hanya dengan satu cakar, 49 demigot Bright Sun Demons semuanya terbunuh. Seolah-olah mereka telah dibunuh oleh burung mitos kuno dengan satu cakar. Mereka benar-benar menjadi abu. Barang bagus. Mata siaping berbinar. Setelah 49 demigot Bright Sun Demons mati, energi asal yang disebarkan oleh tubuh mereka sangatlah kaya. Itu setara dengan energi 49 bintang super. Ini merupakan suplemen yang bagus untuknya. Dia tidak tahu berapa banyak sel infernal Golden Crow yang bisa dibangkitkannya. 2934 Suara mendesing gelombang-gelombang. Siaping membuka mulutnya, dan energi asal dari 49 demigot Solar Demons melonjak ke dalam tubuhnya seperti air pasang, ke anggota badan, tulang, dan bahkan ke setiap sel. Ini hanyalah suplemen yang tak tertandingi. Dia bisa merasakan sel-sel gagak emas neraka yang tak ada habisnya terbangun di tubuhnya. Kekuatan garis keturunannya meningkat pesat, dan energi asal yang besar pun melonjak. Setelah melahap 49 demigot Bright Sun Devils, kekuatan garis keturunan siaping telah meningkat dengan selisih yang besar. 100 miliar, 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Pada akhirnya, dia telah membangunkan 15 triliun sel neraka emas gagak di tubuhnya. Dia telah membangunkan 80 triliun sel gagak emas neraka, dan sekarang dia telah membangunkan 15 triliun sel lainnya. Dengan kata lain, dia telah membangkitkan 95 triliun sel Golden Crow of Hell. Dia masih memiliki 5 triliun sel gagak emas neraka yang tersisa, dan dia dapat sepenuhnya membangkitkan garis keturunan gagak emas neraka. Pada saat ini, siaping merasa sangat kuat. Api gagak emas neraka melonjak di tubuhnya, dan bahkan napasnya sepertinya dipenuhi dengan api mengerikan yang dapat membakar dunia. Tetapi ketika setan-setan jurang melihat ini, mereka merasa ngeri. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Setan demigot tidak percaya, 49 pesilat setengah dewa iblis bercahaya. Mereka cukup kuat untuk menyapu semua yang menghalangi mereka, tapi mereka dibunuh oleh manusia pesilat setengah dewa hanya dengan satu cakar. Lelucon macam apa ini? Sejujurnya, meskipun ada ratusan dewa dan iblis, mereka mungkin tidak mampu melawan 49 dewa. Api iblis neraka yang keluar dari tubuh mereka bisa membakar segalanya. Tidak ada manusia setengah dewa yang mampu melawannya. Itulah mengapa Solar Demons dikenal sebagai senjata pamungkas abis. Tapi sekarang, Solar Demons yang begitu kuat telah dibunuh oleh manusia demigot dengan satu cakar. Dia begitu kuat sehingga menjadi berantakan total. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayai fakta konyol tersebut. Tidak masuk akal. Ini terlalu tidak masuk akal. Dia membunuh 49 demigot Solar Demons dengan satu cakar. Apa yang dilakukan demigot manusia ini? Apa yang dia lakukan? Mustahil. Ilusi. Ini pasti ilusi. Bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Dari mana asal manusia setengah dewa ini? Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Banyak iblis jurang yang terkejut. Melihat penampilan siaping, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi ketakutan yang ekstrim. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat manusia demigot yang begitu menakutkan. Ini hanyalah kekuatan dan kecakapan bertarung yang tak terhentikan. Jika mereka melawan manusia setengah dewa ini, mereka mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Bahkan para demigot pun bagaikan semut baginya, dan dapat dengan mudah dibunuh. Luar biasa, sungguh tidak bisa dipercaya. Apakah ini senjata pamungkas umat manusia? Ini sebenarnya sangat menakutkan. Bagaimana demigot yang menakutkan bisa muncul di ras manusia? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Ini terlalu menakutkan. Fondasi umat manusia terlalu menakutkan. Sudah berapa lama sejak mereka mulai berkembang? Tak kusangka akan ada seseorang yang bisa tumbuh sejauh ini. Membunuh para demigot sama mudahnya dengan membunuh ayam. Mengapa kita belum pernah melihat manusia setengah dewa ini sebelumnya? Mungkinkah dia adalah manusia setengah dewa yang diam-diam dipelihara oleh umat manusia? Para sage dari semua ras di alam semesta terkejut. Mereka belum pernah melihat manusia setengah dewa yang begitu menakutkan sebelumnya. Mereka melihat para dewa jurang itu dibunuh seperti ayam. Pada saat ini, rambut mereka berdiri tegak karena mereka merasakan hal yang sama. Jika mereka berada di posisinya, mereka mungkin akan dengan mudah dibunuh tanpa perlawanan apapun. Aku ingat sekarang, sepertinya aku pernah melihat anak ini di suatu tempat sebelumnya. Dia adalah Xiaoping, manusia Xiaoping. Seorang bis sage meraung ketika dia mengingat identitas Xiaoping. Xiaoping, jenius paling jahat dari ras manusia. Mendengar ini, banyak orang bijak mengingat identitas Xiaoping. Sebagai jenius paling jahat dari ras manusia, dia telah lama menarik perhatian banyak sage dan dipandang sebagai ancaman bagi ras lain. Beberapa sage bahkan ingin mencari kesempatan untuk membunuh demigot manusia ini untuk mencegah ras manusia melahirkan sage ke-10 yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, mereka sangat terkejut. Demigot manusia misterius ini sebenarnya adalah Xiaoping. Mustahil. Bukankah Xiaoping baru saja menjadi sage abadi belum lama ini? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi demigot? Lelucon macam apa ini? Seorang sage tidak percaya. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiaoping baru menjadi sage abadi, kurang dari 100 tahun. Tidak disangka dia telah menjadi demigot dalam waktu sesingkat itu. Ini bukan sebuah lelucon. Aku tidak bercanda. Orang ini memang manusia demigot, tapi kecepatan kultifasinya terlalu cepat. Tidak, tidak, tidak. Aura waktu di tubuhnya kacau. Sepertinya dia telah melewati perjalanan waktu. Saya yakin dia tidak hanya berkultifasi selama 100 tahun. Dia mungkin telah pergi ke suatu tempat. Tempat di mana waktu mengalir dengan cepat dan hidup selama miliaran tahun. Meski begitu, untuk menjadi pesilat setengah dewa dalam miliaran tahun adalah hal yang sangat cepat. Petapa normal hanya bisa mencapai petapa kuno dekat dari kematian. Saya hanya bisa mengatakan bahwa manusia siaping ini mungkin telah menerima warisan para dewa dan mengalami banyak pertemuan ajaib. Itu sebabnya dia bisa meningkat begitu cepat. Banyak orang bijak berdiskusi dan terkejut. Jika siaping masih lemah, kecepatan kultifasi yang begitu cepat pasti akan menarik perhatian para sage yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan mungkin menyergapnya dan mencari tahu rahasia pertumbuhan pesat siaping. Segala macam skema dan plot akan datang. Tapi sekarang kekuatan siaping sangat menakutkan, dia bisa membunuh sekelompok demigot dengan satu pukulan. Siapapun yang berani mengetahui rahasia kecepatan kultifasinya yang cepat akan mencari kematian. Ini adalah ancaman terhadap kekuatan. Selama seseorang cukup kuat, tidak peduli seberapa menantang surga, tidak ada yang berani memiliki pikiran jahat. Jika tidak, mereka akan dibunuh dengan satu pukulan. Dan siaping telah berkembang sedemikian rupa sehingga dia tidak takut pada orang bijak lainnya. Jadi bagaimana jika dia benar-benar terekspos? Dia tidak takut pada apapun. Pada saat ini, para sage manusia sedang gempar. Siaping. Manusia demigot misterius ini adalah siaping. Dia terlalu kuat. Seberapa kuat siaping sehingga bisa membunuh 49 iblis matahari agung dengan begitu mudah. Kekuatan semacam ini mungkin telah melampaui para leluhur dari sembilan ras manusia. Aku belum pernah melihat demigot sekuat ini. Dia terlalu kuat. Bagaimana Darknord sage membesarkan murid monster seperti itu? Ini sulit dipercaya. Banyak manusia bijak yang bersemangat. Dengan demigot yang menjaga umat manusia, posisi umat manusia tidak akan terguncang. Mereka pasti akan berdiri di puncak alam semesta dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Mulut Darknord sage bergerak-gerak. Dihadapkan pada pertanyaan dari para sage lainnya, dia terdiam. Siapa yang tahu bagaimana muridnya bisa berkultivasi begitu cepat dan melampaui gurunya dalam sekejap mata. 2935. Banyak tetua binatang suci yang tersembunyi di kehampaan juga diam, dan ekspresi mereka sangat serius. Sangat kuat. Demigot manusia ini sangat sederhana. Bahkan di zaman alam semesta sebelumnya, era para dewa, demigot manusia ini bisa berdiri di puncak. Kata tetua klan Phoenix dengan suara rendah. Jika aku tidak salah, dia telah memahami setidaknya seratus hukum dao besar. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan begitu menakutkan. Kata tetua klan kura-kura hitam. Tidak mungkin, seratus hukum dao besar. Bukankah itu berarti dia bisa menjadi dewa unggul segera setelah dia naik? Itu adalah dewa yang berada tepat di bawah level penguasa. Tetua klan Kilin tidak dapat mempercayainya. Itu tidak aneh. Setiap zaman alam semesta akan melahirkan dewa unggul atau bahkan dewa setingkat penguasa. Demigot manusia ini memiliki potensi sebesar itu. Kata tetua klan Phoenix. Dengan kata lain, anak ini tidak hanya bisa menjadi dewa unggul tapi juga dewa setingkat penguasa. Tetua klan Kilin menghirup udara dingin. Dia tahu betapa menakutkannya dewa setingkat penguasa. Dewa ras mereka adalah penguasa dan memiliki kekuatan suci yang tak tertandingi. Namun, suatu ras hanya bisa melahirkan satu penguasa. Yang lainnya paling banyak adalah dewa unggul. Tapi itu hanya potensinya. Dia mungkin tidak berhasil. Lagi pula, seorang pesilat setengah dewa dengan potensi juga bisa tumbang. Itu tergantung apakah dia bisa selamat dari serangan Raja Iblis. Kata tetua klan Phoenix. Wajah para tetua binatang suci lainnya tampak serius. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, mereka benar-benar menghargai manusia demigot ini. Lagi pula, begitu dia naik ke level penguasa, dia akan sejajar dengan klan binatang ilahi. Tidak, itu tidak sesederhana berada pada kedudukan yang setara. Karena mereka adalah makhluk dari zaman alam semesta sebelumnya, mereka akan ditekan oleh sumber asal alam semesta. Kekuatan mereka mungkin lebih lemah. Samuel tidak mengatakan apapun. Dia terus menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Membunuh Pada saat ini, banyak Iblis neraka mengeluarkan aura pembunuh yang mengerikan. Mereka menyerah untuk mengejar sagil lainnya dan mengejar Siaping. Mereka harus membunuh demigot manusia ini untuk membalas kematian para demigot dan Iblis lainnya. Suara mendesing. Banyak demigot dan Iblis menyerang, membentuk aliran hukum yang mengerikan. Seolah-olah banyak bintang Iblis neraka yang berjatuhan, menghancurkan kekosongan alam semesta. Membakar Siaping memandang dengan acu-ta'acu pada kelompok Iblis neraka yang menyerang ke arahnya. Dalam sekejap, dia mengaktifkan api neraka gagak emas yang tak terbatas di tubuhnya. Api neraka gagak emas yang sangat padat meletus. Segera, dia seperti matahari yang menyala abadi, membakar segala sesuatu yang dilaluinya. Kecelakaan gelombang-gelombang Dalam sekejap, tubuh Iblis jurang yang menyerang ini langsung tersulut. Api Infernal Golden Crow yang menakutkan menyebar, dan kemanapun mereka lewat, mereka melelehkan segalanya. Zat apapun, Iblis jahat apapun, diubah menjadi ketiadaan oleh nyala api yang dahsyat ini. Semua ki Iblis neraka telah sepenuhnya dimurnikan oleh kekuatan nyala api ini. Ah! Iblis neraka, bahkan mereka yang telah mencapai alam setengah dewa, tidak dapat menahan pembakaran neraka gagak emas. Tubuh mereka tersulut dari dalam ke luar. Hanya dalam waktu singkat, Iblis neraka ini sepertinya telah berubah menjadi obor. Mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan seolah-olah mereka sedang dipanggang. Dalam sekejap, lebih dari separuh Iblis jurang terbakar menjadi abu. Pergilah ke neraka, manusia. Lusinan Iblis pesilat setengah dewa meraung. Mereka menahan rasa sakit karena terbakar api dan diserang dengan panik. Bahkan jika mereka harus membayar harga nyawa mereka, mereka harus membunuh manusia demigot ini. Siaping bahkan tidak melihat mereka. Dia meninju dalam kehampaan. Itu adalah pukulan langsung tanpa gerakan mewah apapun. Seolah seluruh alam semesta bergerak dengan pukulan ini. Dong. Tiba-tiba, tubuh puluhan Iblis pesilat setengah dewa meledak dan berubah menjadi debu. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Siaping. Seolah-olah mereka terhempas oleh caotik astral win dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Keberadaan mengerikan macam apa orang ini? Kenapa kita tidak bisa menerima pukulan darinya? Lelucon macam apa ini? Para Iblis pesilat setengah dewa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Mereka sangat putus asa. Mereka merasa seperti diremukkan sampai mati seperti ayam. Mereka sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Namun, betapapun engganya mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka langsung dibunuh oleh Siaping dengan satu pukulan. Mereka hancur total. Terlalu kuat. Para orang suci dari semua ras merinding. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat demigod yang begitu menakutkan. Setan-setan dari jurang maut dibunuh seolah-olah mereka adalah ayam. Demigod satu demi satu dengan mudah dihancurkan. Ini membuat mereka merinding. Jika demigod manusia ini berbalik dan menyerang mereka, mereka mungkin semua akan mati di bawah tangan demigod manusia ini. Namun, ini hanyalah permulaan. Siaping mengambil langkah maju dan meninju lima kali dalam kehampaan menuju pasukan Iblis dari jurang maut. Ruang waktu berputar dan hukum jalan besar berguncang. Saat ini, langit berguncang dan bumi bergetar. Bintang-bintang bersinar terang. Dong, dong, dong. Kekuatan kelima pukulan ini memadat dan ditembakkan dari lima arah berbeda. Itu seperti pukulan dewa. Itu mencakup segala arah dan berisi kekuatan hukum. Mengguncang ruang waktu. Ah. Tiba-tiba, ratusan Iblis demigod tidak mampu melawan. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka terkena pukulan siaping begitu saja. Gemuru gelombang. Detik berikutnya, tubuh para demigod dan Iblis ini langsung hancur. Jiwa mereka terhempas oleh angin yang menakutkan ini, dan semua roh mereka hancur pada saat ini. Bahkan tidak ada setitik pun yang tersisa. Monster, demigod manusia ini adalah monster. Cepat, mundur. Kita bukan tandingan monster ini. Lari, cepat lari. Banyak Iblis dari jurang maut hancur. Mereka ketakutan karena kekuatan tempur siaping yang ganas. Mereka berlari, berharap orang tua mereka memberi mereka dua kaki lagi. Semuanya berlari sekuat tenaga. Manusia, kamu sedang mendekati kematian. Pada saat ini, Raja Iblis akhirnya mulai bergerak. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sejujurnya, dia tidak menyangka manusia demigod ini begitu menakutkan. Dia ingin melihat seberapa kuat manusia demigod ini. Namun, semua bawahannya terbunuh dalam beberapa tarikan nafas. Jika ini terus berlanjut, semua Iblis demigod mungkin akan dibunuh oleh anak ini. Ketika itu terjadi, dia akan ditinggal sendirian. Karena itu, dia tidak bisa mentolerir hal ini. Dia melangkah maju dan memancarkan aura Iblis yang mengerikan. Dia telah mengambil tindakan. Raja Iblis akhirnya mengambil tindakan. Manusia demigod ini sudah mati. Raja Iblis telah bergerak. Manusia ini pasti sudah mati. Banyak Iblis dari jurang yang sangat gembira. Mereka ditakuti oleh manusia ini. Namun, dengan Raja Iblis yang bergerak, anak ini pasti sudah mati. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. 2936 Mati. Raja Iblis menyerang. Tombak hitam muncul di tangannya. Itu adalah harta karun dari Deep Abyss, tombak pembunuh dewa. Itu berisi kekuatan yang menakutkan dan sebanding dengan artefak dewa. Dia tidak menggunakan artefak dewa ini ketika dia menyerang sebelumnya, tapi sekarang dia melawan Siaping, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Karena dia bisa merasakan kekuatan demigod manusia ini sangat menakutkan. Sungguh luar biasa. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin akan terbunuh. Ledakan. Dalam sekejap, Raja Iblis menyerang dengan tombaknya, membentuk Void Vortex yang sangat menakutkan. Itu berisi cahaya hitam pembunuh dewa yang sepertinya mampu menghancurkan Dark True Void. Kemana pun tombak hitam itu pergi, semua hukum langit dan bumi berubah menjadi debu. Semua demigod bisa merasakan betapa mengerikannya serangan Raja Iblis. Serangan ini pasti bisa membunuh seorang demigod. Tampaknya berisi God Might yang tak ada habisnya. Sangat kuat. Banyak tetua binatang yang terkejut. Mereka bisa merasakan betapa mengerikannya serangan Raja Iblis. Itu sudah mencapai tingkat dewa rendah, yang berada di luar imajinasi seorang pesilat setengah dewa. Bahkan jika mereka berada di posisi yang sama, mereka tidak akan menjadi tandingan Raja Iblis. Mereka mungkin akan dibunuh oleh Raja Iblis dalam sekejap. Mundur. Mundur. Para orang suci dari berbagai ras semuanya merinding. Mereka sangat ketakutan. Meskipun mereka tidak menghadapi Raja Iblis secara langsung, serangan setelahnya saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Mereka terus mundur untuk menghindari kekuatan Raja Iblis. Saat ini, Xia Ping juga menyerang. Meskipun Raja Iblis telah mengeluarkan tombak pembunuh dewa, dia tidak bergerak. Dia masih melakukan pukulan, tidak berbeda dari sebelumnya. Namun kekuatan pukulan ini berada di luar imajinasi semua demigod. Pada saat yang sama, itu juga merupakan serangan terkuat Xia Ping. Kekuatan sembilan klonnya bergabung menjadi satu, dan kekuatan mengerikan meledak pada saat ini. Itu sangat menggemparkan. Itu seperti pukulan dari dewa sungguhan. Suara mendesing gelombang-gelombang. Ketika Xia Ping keluar, warna alam semesta berubah. Tinju mengerikan itu akan menembus ruang dan dimensi tanpa akhir, menciptakan Chaos Vortex. Chaos Vortex runtuh, membentuk lubang hitam. Semua cahaya, materi, dan jiwa ditelan oleh lubang hitam. Tidak ada kekuatan yang bisa keluar dari lubang hitam. Ini adalah kekuatan penghancur yang paling murni. Pukulan itu menembus kekosongan. Mustahil. Raja Iblis tidak dapat mempercayainya. Dia menerima pukulan itu secara langsung, dan kekuatan pembunuh dewa yang menyerangnya langsung berubah menjadi debu, berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan besar dan tak terbatas itu runtuh dan langsung membuat tubuhnya terbang. Lengan yang memegang tombak pembunuh dewa berubah menjadi kabut berdarah pada saat itu. Tidak, bukan hanya lengan ini. Seluruh tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Seluruh tubuhnya sepertinya tersapu oleh angin kencang dan langsung berubah menjadi awan kabut darah. Sial, aku penguasa jurang neraka, penguasa segala iblis, dewa penguasa masa depan. Bagaimana aku bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan? Bagaimana dia bisa mati di sini? Ini tidak mungkin. Raja Iblis berada di ambang kehancuran. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia seharusnya tak tertandingi, eksistensi tak terkalahkan yang bisa menekan semua musuh di dunia. Tapi sekarang, hanya dengan satu pukulan, dia dikalahkan sepenuhnya. Bahkan tubuhnya pun menjadi abu, hanya menyisakan jiwanya. Sial, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah Raja Iblis, Iblis yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tidak mungkin dibunuh. Dengan ledakan, setelah tubuh Raja Iblis meledak berkeping-keping, jiwanya langsung melarikan diri, mencoba membuka terowongan ruang waktu dan berteleportasi kembali ke pohon Iblis Neraka. Suara mendesing gelombang-gelombang. Gelombang spiritual yang menakutkan meletus dari jiwanya dan menyapu ke segala arah, menyebabkan munculnya riak-riak padat di kehampaan. Jiwa semua sage terguncang, dan pikiran mereka kosong sesaat. Pada saat yang sama, pohon Iblis Neraka di kejauhan tampak bergerak. Akar yang tak terhitung jumlahnya meluas, mencoba menyerap jiwa Raja Iblis sepenuhnya kembali ke dalam tubuhnya. Tapi itu tidak ada gunanya. Teknik Tinju Siaping sangat menakutkan. Tinjunya menembus kekosongan, menghancurkan hukum alam semesta, merebut ciptaan langit dan bumi, dan berisi konsep tertinggi kehidupan, kematian, reinkarnasi, dan kehancuran, menekan semua Dewa Iblis. Meskipun itu hanya pukulan sederhana, itu ditumpuk dengan kekuatan sembilan klon besar, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Hal ini menyebabkan kehampaan miliaran tahun cahaya berguncang, menghasilkan riak destruktif yang sangat mengerikan yang berguncang seperti gelombang. Dalam sekejap, gempa susulan dari pukulan itu menghantam jiwa Raja Iblis. Dong! Detik berikutnya, jiwa Raja Iblis berubah menjadi abu, benar-benar berubah menjadi ketiadaan, dan menghilang dari alam semesta begitu saja. Raja Iblis. Melihat pemandangan ini, banyak Iblis neraka yang tercengang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tidak berani memercayai mata mereka. Ini adalah Lord of the Abyss, pemimpin semua Iblis. Dia memiliki kekuatan tempur Dewa, keberanian yang tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh manusia demigod dengan satu pukulan, mati secara tragis di depan semua orang. Jika ini hanya lelucon, maka lelucon ini benar-benar berlebihan. Tidak ada Iblis yang bisa menerima hal konyol seperti itu. Apa? Lelucon macam apa ini? Ini keterlaluan. Dia membunuh Raja Iblis dengan satu pukulan. Apa yang terjadi? Para sage dari berbagai ras juga tercengang. Sejujurnya, mereka paling mengetahui kekuatan Raja Iblis. Dia telah melampaui alam demigod dan mencapai alam dewa. Setiap gerakannya mengandung kekuatan tempur yang menakutkan, menghancurkan ruang hampa. Baru saja, mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka dan bahkan menggunakan senjata ilahi, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Raja Iblis. Sebaliknya, mereka dihancurkan oleh Raja Iblis hanya dengan beberapa pukulan. Ada banyak korban jiwa, dan kerugiannya sangat besar. Kekuatan ganas Raja Iblis terlihat jelas. Tapi, tak disangka mereka akan menyaksikan demigod dari ras manusia itu menyerang secara pribadi. Tidak disangka dia bisa membunuh Raja Iblis dengan satu pukulan seolah-olah dia sedang meremukkan seekor semut. Meskipun mereka bukan Iblis neraka, mereka benar-benar tercengang. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang mereka rasakan saat ini. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Dark North, kapan muridmu menjadi begitu ganas? Dia membunuh Raja Iblis dengan satu pukulan. Patriark leluhur Xiao Yao dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Mereka tahu kekuatan Xiaoping begitu kuat sehingga membuat bulu kuduk orang berdiri, tapi dia tidak bisa sekuat ini. Itu terlalu berlebihan dan di luar imajinasi mereka. Yah, aku juga tidak yakin. Orang suci Dark North terdiam. Dialah yang paling ingin bertanya kenapa. Kapan kekuatan muridnya meningkat ke level ini? Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat membayangkan Xiaoping dapat membunuh Raja Iblis dengan satu pukulan. Tidak perlu ada pukulan kedua sama sekali. Kekuatan semacam ini berada di luar imajinasi seorang pesilat setengah dewa. Gelombang tak berujung muncul di lubuk hatinya. 2937 Di kejauhan, dalam kehampaan. Mustahil. Setelah melihat Xiaoping membunuh Raja Iblis dengan satu pukulan, Penatua klan Phoenix melompat ketakutan. Apa yang dilakukan demigod manusia tadi? Bagaimana bisa Raja Iblis begitu rentan dan terbunuh hanya dengan satu pukulan? Sejujurnya, sebagai Penatua binatang suci, dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat hal seperti itu. Kekuatan seorang pesilat setengah dewa sebenarnya sangat kuat. Sampah. Raja Iblis itu benar-benar sampah. Dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Apa itu? Apa itu? Tetua Raskilin berteriak keras. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Sebelumnya, dia masih membual tentang kekuatan Raja Iblis, yang sebanding dengan kekuatan dewa bawah. Dia tak tertandingi dan tak terkalahkan di alam semesta, dan tidak ada musuh yang bisa melawan kekuatan Iblis dari Raja Iblis. Tapi sekarang, dia benar-benar dibunuh dengan satu pukulan oleh manusia demigod ini. Situasinya berubah begitu cepat hingga di luar imajinasinya. Aku tidak menyangka manusia demigod siaping menjadi begitu kuat. Sungguh luar biasa. Apakah ini anak takdir yang lahir di era alam semesta ini? Sungguh menakutkan. Tetua klan kura-kura hitam hanya bisa menghela nafas. Samuel, apakah ini kepercayaanmu pada umat manusia? Pantas saja Anda mengira para orang suci dari berbagai ras tidak akan kalah. Jika ada monster seperti itu yang bisa membunuh Raja Iblis dengan satu pukulan, memang tidak mungkin mereka kalah. Tetua klan Pixiu mengagumi kepala istana kuil Dewa Naga. Dia memang ahli nomor satu di klan Naga. Dia telah hidup dari era alam semesta terakhir hingga sekarang. Dia sangat kuat. Tidak, aku tidak tahu manusia ini begitu kuat. Samuel terdiam. Sejujurnya, dialah yang paling terkejut dengan masalah ini. Dia tidak menyangka manusia demigod siaping ini mampu membunuh Raja Iblis dengan satu pukulan. Itu terlalu berlebihan. Kalau begitu, kenapa kamu begitu percaya diri dengan umat manusia? Penatua binatang suci di sebelahnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena umat manusia memiliki fondasi yang kuat. Mungkin Anda semua tahu tentang universe virtual network. Samuel berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja. Semua tetua binatang ilahi mengangguk. Ini adalah rahasia terbesar umat manusia dan ketergantungan terbesar mereka. Itu adalah perangkat super yang dapat menghubungkan seluruh alam semesta tanpa penundaan. Itu jauh melampaui imajinasi balapan puncak lainnya. Bahkan perlombaan mesin, yang dikenal sebagai perlombaan paling berteknologi maju, tidak mampu melakukan hal ini. Namun, manusia yang tampaknya lemah berhasil melakukannya. Tahukah kamu kenapa manusia bisa melakukan ini? Kata Samuel. Mengapa? Banyak tetua binatang suci yang sangat penasaran. Mereka diam-diam telah menanyakan informasi serupa sebelumnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun karena ini adalah rahasia utama ras manusia, dan tidak ada yang bisa menyelidikinya. Sederhana sekali. Itu karena manusia memperoleh artefak super ilahi, segel Gio Kaisar Surgawi. Mata Samuel bersinar. Ini adalah artefak yang sangat kuat. Dikatakan sebagai harta ajaib dari alam semesta abadi yang musnah bertahun-tahun yang lalu. Alam semesta abadi. Banyak tetua binatang suci melebarkan mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar rahasia semacam itu. Iya, itu adalah alam semesta abadi. Dikatakan bahwa alam semesta ini telah melahirkan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap dewa sama kuatnya dengan dewa. Masing-masing dari mereka memiliki harta sihir yang sangat kuat. Bahkan dikatakan bahwa alam semesta ini telah hidup selama sembilan tahun. Seumur hidup, prestisinya telah mengejutkan banyak era dan alam semesta tanpa batas. Samuel mengungkap rahasia yang menggemparkan. Alam semesta yang telah hidup selama sembilan masa kehidupan. Banyak tetua binatang ilahi yang terkejut. Kita harus tahu bahwa alam semesta tempat mereka berada tidak dapat hidup seumur hidup. Mereka hanya bisa jatuh ke dalam reinkarnasi. Satu demi satu alam semesta, siklus reinkarnasi, dan banyak dewa jatuh. Namun, sebenarnya ada alam semesta lain yang bisa hidup selama sembilan masa kehidupan. Seberapa mengerikankah tempat ini? Sayangnya, immortal kosmos tampaknya sedang berperang dengan kosmos lain pada tingkat yang sama, Infernal Kosmos, yang juga telah menjalani sembilan kehidupan. Samuel berkata, pada akhirnya, terjadi perang yang menghancurkan bumi antara dua alam semesta super. Banyak penguasa dewa mengambil tindakan, menyebabkan langit dan bumi terbelah dan banyak alam semesta hancur. Pada akhirnya, mereka justru binasa bersama. Asal usul kedua alam semesta tidak dapat menahan perang para dewa yang menghancurkan bumi ini. Akibatnya, alam semesta masing-masing runtuh, dan semua dewa pun ikut tumbang. Mengapa kedua alam semesta ini berperang? Beberapa tetua binatang suci bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak yakin, konon itu untuk harta karun misterius. Mengenai apa sebenarnya itu, tidak ada yang tahu. Samuel berkata, namun, ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah bahwa segel Gio Kaisar Langit adalah senjata supersaleh yang dimiliki oleh Kaisar Langit tertinggi yang memerintah alam semesta abadi. Saat itu, alam semesta abadi hancur, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya hilang dalam kehampaan, mengambang di alam semesta yang berbeda. Segel Gio Kaisar Langit secara tidak sengaja memasuki alam semesta kita, dan sekarang sebenarnya diperoleh oleh umat manusia. Kemampuan apa yang dimiliki oleh Kaisar Langit Gio? Banyak tetua binatang suci yang sangat penasaran. Saya masih tidak yakin, jaringan virtual semesta hanyalah sebuah fungsi yang telah dieksplorasi manusia. Manusia belum menunjukkan lebih banyak kekuatannya. Mereka telah menyembunyikannya sepenuhnya. Mata Samuel menunjukkan secercah cahaya, saya awalnya berpikir bahwa invasi guru iblis ke alam semesta modern akan memaksa klan manusia untuk mengeluarkan kartu truf terakhir mereka dan menggunakan artefak pamungkas, segel Gio Kaisar Langit, tetapi saya tidak melakukannya. Kuharap itu tetap tidak bisa memaksa klan manusia untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Dia sangat menyesal. Namun, semakin seperti ini, semakin membuktikan betapa mengerikannya fondasi umat manusia. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan senjata pamungkas mereka. Hanya seorang demigod saja yang mampu membunuh Raja Iblis, menunjukkan kekuatan tempur yang tak terkalahkan. Bahkan dia gemetar ketakutan. Jadi begitu. Banyak tetua binatang suci yang tercerahkan. Mereka akhirnya mengerti kenapa Samuel begitu percaya diri dengan ras manusia. Ternyata umat manusia masih memiliki kartu truf yang belum mereka gunakan. Bagaimanapun, itu adalah senjata dewa pamungkas yang legendaris, melampaui semua harta karun. Siapa yang bisa membayangkan kekuatan apa yang dimilikinya? Kemunculan jaringan virtual semesta saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya segel Gio Kaisar Langit. Jika mereka benar-benar menggunakan segel Gio Kaisar Langit sebagai kartu truf terakhir mereka, mereka mungkin bisa dengan mudah memusnahkan Iblis Neraka. Saya tidak menyangka umat manusia begitu menakutkan. Fondasi mereka terlalu mengejutkan. Mereka hanyalah makhluk yang lahir di era alam semesta ini, tapi sebenarnya mereka lebih kuat dari kita, klan binatang ilahi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa umat manusia sangat beruntung di era alam semesta ini. Mereka tidak ada bandingannya. Aku khawatir bahkan gaya tidak bisa dibandingkan dengan umat manusia. Setelah perang ini, umat manusia mungkin akan menjadi ras terkuat di alam semesta. Gabungan semua ras lain tidak akan menandingi umat manusia. Bukankah begitu? Hanya manusia demigot saja yang bisa dengan mudah membunuh sekelompok demigot. Dia tidak terkalahkan. Banyak tetua binatang ilahi berseru kagum. Kewaspadaan mereka terhadap ras manusia telah meningkat hingga ekstrim. Begitu para dewa bangkit di masa depan, umat manusia pasti akan menjadi musuh nomor satu mereka. 2938. Gemuruh Gelombang. Pada saat itu, setelah Raja Iblis terbunuh, Pohon Iblis Neraka tampak mengamuk. Kehendak jurang yang mengerikan lahir dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Hampir separuh alam semesta diselimuti oleh kehendak Pohon Iblis Neraka. Fluktuasi mental yang mengerikan melanda segala arah. Hampir semua orang suci dapat merasakan keinginan jurang yang mengerikan ini. Tampaknya itu adalah perwakilan dari hukum neraka. Itu bisa merusak segalanya. Itu jauh lebih menakutkan daripada Raja Iblis. Oh tidak, Pohon Iblis Neraka sepertinya telah hidup kembali. Ekspresi para orang suci sangat tidak sedap dipandang. Sial, aku hampir lupa kalau Raja Iblis hanyalah boneka. Tubuh utama Pohon Iblis Neraka adalah Raja Neraka yang sebenarnya. Ia juga lawan terhebat kita kali ini. Astaga, seberapa kuatkah Pohon Iblis Neraka ini. Kehendak yang dipancarkannya secara tidak sadar dapat merusak jiwa kita. Kami tidak bisa melawannya, kami tidak bisa melawannya sama sekali. Ini adalah bentuk kehidupan yang melebihi norma. Ekspresi para orang suci berubah. Mereka melihat Pohon Iblis Neraka di kejauhan dan rambut mereka berdiri tegak. Us, gelombang. Pada saat itu, Pohon Iblis Neraka sepertinya telah terbangun. Mata Iblis Neraka muncul di tubuhnya. Mata itu sepertinya mampu melahap, memutar balikan, dan merusak segalanya. Kekuatan jurang yang tak terkendali keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, aura jurang dalam satu miliar tahun cahaya meluas puluhan kali lipat. Tampaknya telah berubah menjadi wilayah Iblis yang tak terbatas. Semut, kamu pantas mati. Pohon Iblis Neraka terbangun dan mata Iblis Neraka itu menatap ke arah Siaping. Itu berisi aura pembunuh yang mengerikan seolah-olah telah mengunci aura Siaping, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Dalam sekejap, ia bergerak. Akar yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, dan sepertinya seluruh alam semesta bergetar. Sumber kekuatan jurang yang tak ada habisnya mengalir masuk. Seolah-olah itu adalah penggabungan kekuatan jurang, monster yang lahir dari hukum neraka yang bisa menghancurkan segalanya. Wuss! Dalam sekejap, akar gelap yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, menutupi satu miliar tahun cahaya. Mereka mengepung Siaping dan mencoba mencekiknya di wilayah kegelapan ini. Boom! Gelombang! Namun pada saat itu, pergerakan pohon Iblis Neraka tiba-tiba terhenti. Semua akar gelap berhenti bergerak, seolah waktu dan ruang telah berhenti. Siaping diam-diam berdiri di tempatnya dan memandangi pohon Iblis Neraka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua orang bijak tercengang dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa di Menteri of the Abyss tidak bisa bergerak sama sekali. Semut, apa yang kamu lakukan padaku? Pohon Iblis Neraka meraum dan seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah sedang kesakitan. Abysal aura yang tak berujung bergulung seperti laut. Semua orang bijak dapat melihat bahwa pohon Iblis Neraka berada dalam masalah besar. Mari kita mulai. Siaping sama sekali tidak tertarik mengobrol dengan pohon Iblis Neraka. Dia berkomunikasi dengan pohon dunia di kedalaman kesadarannya karena waktunya telah tiba. Dia benar-benar bisa melahap kekuatan pohon Iblis Neraka dan menjadikannya miliknya. Dong! Dalam sekejap, kehampaan terbelah, dan sosok pohon dunia tiba-tiba muncul di alam semesta. Apa? Banyak orang bijak membelalakkan mata mereka. Mereka tiba-tiba melihat pohon yang sebanding dengan pohon Iblis Neraka muncul di kehampaan. Pohon seperti itu sangat luas. Dari jauh tampak seperti alam semesta. Akarnya yang tak terhitung jumlahnya berakar pada kehampaan alam semesta, dan setiap akarnya seperti kilangit dan bumi. Itu juga seperti lubang cacing kosong yang menghubungkan alam semesta. Saat ia muncul, ia sepertinya mengendalikan seluruh alam semesta. Akar yang tak terhitung jumlahnya tanpa disadari telah menyebar ke setiap sudut alam semesta. Pada saat yang sama, tubuhnya ditutupi dengan daun hijau zamrut yang tak ada habisnya, dan setiap daunnya mengandung kekuatan dunia yang agung. Seolah-olah kedalaman setiap daun mengandung alam semesta tanpa batas. Dapat dikatakan bahwa pohon ini hanyalah penggabungan dari alam semesta tanpa batas yang tak terbatas. Di depan pohon ini, baik sage maupun dewa, mereka semua merasa sangat kecil. Seolah-olah mereka akan sepenuhnya ditindas oleh kekuatan dunia yang agung ini dalam sekejap. Terlebih lagi, sinar cahaya hijau zamrut yang terang terpancar dari tubuhnya, seolah-olah terkondensasi dari hukum langit dan bumi. Ini mencakup area seluas miliaran tahun cahaya, membentuk domen dunia. Saat ini, semua makhluk hidup tercengang. Mereka sepertinya telah melihat kehidupan yang luar biasa hebat, keajaiban yang lahir dari kekacauan. Jika pohon iblis abisal adalah simbol dari kehendak neraka, yang mengandung kekuatan negatif kematian, jurang maut, korosi, kutukan, kegelapan, dan sebagainya, melahap semua kehidupan. Dan pohon dunia adalah simbol alam semesta modern. Isinya energi positif seperti cahaya, berkah, kehidupan, surga, dan lain sebagainya. Tampaknya itu merupakan penggabungan dari semua hal baik. Tapi ini hanya di permukaan saja. Faktanya, jauh di dalamnya ada pohon iblis yang bahkan lebih menakutkan daripada pohon iblis neraka. Ia melahap segalanya, melahap semua materi, dan menganggapnya sebagai miliknya. Ia menggunakan alam semesta sebagai tanahnya dan mayat segala sesuatu sebagai makanannya. Ini adalah pohon ilahi yang merupakan perpaduan antara terang dan gelap. Itu adalah spesies kuat yang lahir dari kekacauan. Dong, dong, dong. Sebelum para sage lainnya dapat memahami pohon dunia, pada saat ini, akar pohon dunia yang tak ada habisnya langsung menembus tubuh pohon iblis neraka, dengan mudah menembus tubuhnya. Ah! Pohon iblis neraka segera mengeluarkan cerita nyaring. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya saat ia mencoba melawan. Ledakan. Namun saat ini, rencana cadangan pohon dunia telah diaktifkan. Beni parasit yang tersisa di pohon iblis neraka diaktifkan dan langsung mengendalikan pohon iblis neraka. Pada saat ini, tubuh pohon iblis neraka tidak dapat bergerak sama sekali. Seolah-olah tubuhnya dikendalikan sepenuhnya, ia hanya bisa menyaksikan pohon dunia melahap energi asalnya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Hanya dalam beberapa saat, pohon dunia segera terintegrasi ke dalam tubuh pohon iblis abisal. Tampaknya ia telah sepenuhnya melahap kekuatan pohon iblis neraka dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sendiri. Pada saat yang sama, akar pohon dunia juga sepenuhnya menggantikan akar pohon iblis neraka. Energi iblis neraka yang tak ada habisnya dilahap seluruhnya oleh akar pohon dunia. Semuanya mengalir ke tubuh pohon dunia, dan kekuatan pohon dunia meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bang-bang-bang. Detik berikutnya, akar pohon dunia sedikit bergetar. Semua iblis neraka didekatnya tersapu oleh dahan dan ditarik kembali ke dalam jurang. Pada saat yang sama, energi iblis neraka yang melonjak keluar dari lorong jurang ditelan oleh pohon dunia dan menghilang sepenuhnya. Setelah energi iblis neraka yang hendak berubah menjadi jurang maut habis dimakan oleh pohon dunia. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 2.939 Siaping merasakan bahwa pohon dunia telah sepenuhnya menggantikan pohon iblis neraka dan kembali ke bagian terdalam dari jurang maut. Akarnya yang tak terhitung jumlahnya berakar di setiap sudut jurang maut. Sebuah pohon yang mengjulang tinggi muncul di jurang maut, hampir menembus jurang maut. Itu muncul di depan banyak iblis neraka tanpa ragu-ragu. Cabang-cabang di tubuhnya menopang potongan-potongan benua habis, dan dedaunannya berubah menjadi dunia pesawat. Cahaya di tubuhnya seperti matahari, menyebarkan cahaya tanpa akhir dan memberikan kehidupan pada segala sesuatu. Energi iblis jurang tak berujung diserap ke dalam tubuhnya, seolah-olah telah berubah menjadi tanah. Potongan benua habis juga berkumpul. Di bawah pengaruh kekuatan pohon dunia, tampaknya membentuk benua super yang belum pernah ada sejak zaman kuno. Tanahnya juga berubah, berubah menjadi tanah hidup sembilan surga yang dapat terus berkembang biak. Seluruh dunia habis telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Dapat dikatakan bahwa pohon dunia telah menjadi penguasa habis yang sebenarnya, mengendalikan energi yang tak ada habisnya. Budidayanya juga telah meningkat ke tingkat kesempurnaan demigod. Tinggal satu langkah lagi untuk naik ke alam dewa. Kekuatannya juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Itu sangat luas dan tak tertandingi, seperti Tuhan yang tertinggi. Namun, bukan itu saja. Akarnya juga telah menembus separuh alam semesta modern, dan pada saat yang sama, akarnya masih menyebar, menutupi segalanya. Selama diberikan jangka waktu tertentu, tidak hanya dapat mencakup seluruh habis, tetapi juga dapat mencakup seluruh alam semesta modern. Pada dasarnya, itu bisa mencakup setiap sudut alam semesta. Ketika saatnya tiba, pohon dunia akan menyatu dengan seluruh alam semesta. Bahkan menjadi dewa yang berdaulat pun sangatlah mudah. Terlalu kuat. Siaping bisa merasakan betapa kuatnya pohon dunia. Ketika pohon dunia menyatu dengan seluruh alam semesta, pohon dunia akan menjadi alam semesta, dan alam semesta akan menjadi pohon dunia. Pada saat yang sama, sifat seluruh alam semesta akan meningkat pesat. Melalui indranya, akar pohon dunia bahkan melampaui alam semesta, meresap ke dalam kekosongan kekacauan dan dengan liar menelan arus udara yang kacau. Perlu diketahui bahwa energi chaos tidak ada habisnya. Itu adalah energi tertinggi, dan bahkan para orang suci pun tidak dapat melahapnya. Bahkan aliran udara yang kacau saja sudah cukup untuk membuat seorang saint meledak. Jika alam semesta ingin berkembang, ia juga perlu menelan arus udara yang kacau secara perlahan untuk meningkatkan energi asal alam semesta. Namun, kecepatan dan efisiensi ini terlalu lambat. Jika mereka mengandalkan evolusi naluria alam semesta, siapa yang tahu berapa zaman yang dibutuhkan. Namun, jika ia berada di bawah kendali pohon dunia, maka kecepatan kemajuan alam semesta akan berkali-kali lipat lebih cepat, dan ia dapat berevolusi menjadi alam yang sangat kuat dalam waktu singkat. Makhluk di alam semesta juga akan memperoleh manfaat yang besar. Itu seperti kebangkitan rohki, dan banyak ahli akan muncul. Dapat dikatakan bahwa perpaduan pohon dunia dengan alam semesta memberikan manfaat yang sangat besar bagi alam semesta. Penggabungan keduanya setara dengan saling melengkapi. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Tunggu sebentar. Perasaan ini, mungkinkah itu kehendak asal mula alam semesta? Mata Siaping berbinar. Dia merasakan bahwa pada saat ini, jiwanya sepertinya telah menyatu sepenuhnya dengan bagian terdalam dari asal mula alam semesta. Dia sepertinya telah memasuki sungai takdir. Pada saat ini, dia telah memperoleh pengakuan atas seluruh kehendak asal alam semesta. Jelas sekali, tindakannya setara dengan menyelamatkan alam semesta modern, mencegahnya terkikis oleh kekuatan jurang maut. Ini adalah manfaat menyelamatkan dunia, dan ada manfaat yang tak terukur. Pada saat yang sama, pohon dunia menjadi penguasa jurang maut. Dengan gabungan keduanya, dia telah memperoleh pengakuan atas seluruh kehendak asal alam semesta yang luas. Seolah-olah dia telah menjadi penguasa alam semesta saat ini, mengendalikan semua hukum alam semesta. Pada saat ini, Siaping merasa bahwa energi asal mula seluruh alam semesta tampaknya dimobilisasi olehnya sesuka hati. Setiap tempat di alam semesta tampaknya memiliki emosi yang sangat bersahabat terhadapnya. Seolah-olah dia adalah putra takdir dan telah mendapatkan perkenanan alam semesta. Planet yang tak terhitung jumlahnya, benua yang tak ada habisnya, dan banyak nyawa yang hilang sepertinya mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadanya saat ini. Gelombang ritme dao datang dari segala arah. Ia menemukan bahwa jiwanya telah menyatu dengan sungai takdir. Pada saat ini, dia sepertinya telah melihat nasib semua makhluk hidup, karma tak berujung dari semua makhluk hidup, sungai takdir, dan hukum dao besar yang tak ada habisnya di bagian terdalam asal mula alam semesta. Siaping menemukan bahwa dengan berkah dari asal mula alam semesta, kecepatan dia memahami banyak hukum dao besar sangatlah cepat. Seolah-olah dia sedang mengaktifkan cheat saat ini. Kemampuan pemahamannya telah meningkat secara geometris. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan dewa ular berbulu, dia dapat dengan mudah memahami banyak hukum dao besar. Inilah keuntungan menjadi putra takdir. Ini. Saat ini, mata siaping membelalak. Dia menemukan bahwa energi asal mula alam semesta yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan dengan ruang laut kesadarannya, mustahil baginya untuk menampungnya. Terlebih lagi, sejumlah besar energi asal mula alam semesta melonjak, hampir menghancurkan tubuhnya. Kulitnya tampak pecah-pecah saat ini, dan bekas darah muncul. Samar-samar, kekuatan sihir di tubuhnya dan kekuatan hukum dao besar sepertinya berkumpul dan mengembun menjadi kristal. Dapat dikatakan bahwa jika dia mau, pada saat ini, siaping dapat secara langsung memadatkan ketuhanan dan maju ke alam dewa tertinggi, menjadi dewa pertama di alam semesta modern. Tidak, aku tidak bisa maju. Namun, siaping masih secara paksa menghentikan pemahaman ini dan menekan kekuatan kemajuan. Ini karena ambisinya lebih besar. Dia tidak ingin maju ke alam haigat, dia ingin maju langsung ke alam berdaulat. Maju langsung dari pesilat setengah dewa ke dewa alam berdaulat adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak dahulu kala. Itu juga merupakan keajaiban yang tak terbayangkan. Sejak zaman kuno, tidak ada demigod yang mampu melakukan ini. Namun, berdasarkan jumlah energi asal yang diperolehnya saat ini, jelas tidak cukup baginya untuk maju ke alam berdaulat. Bagaimanapun, alam semesta modern masih dalam masa pertumbuhan. Entah itu waktu atau landasan pertumbuhan, itu masih jauh dari cukup. Jika aku ingin maju ke alam berdaulat, aku khawatir aku harus menyatukan alam semesta infernal dan melahap sejumlah besar energi asal agar berhasil. Mata siaping berbinar. Sejujurnya, meskipun infernal universe telah dihancurkan di era alam semesta sebelumnya dan telah jatuh ke dalam reinkarnasi, ia masih merupakan alam semesta super yang telah hidup melalui sembilan masa kehidupan. Fondasinya tidak terbatas. Bahkan jika ia telah dihancurkan dan jatuh ke dalam reinkarnasi dan kehilangan banyak energi, energi asal yang dikandungnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan alam semesta lain. Seperti kata pepatah, kapal busuk pun memiliki tiga paku. Begitu dia menyatukan alam semesta infernal dan memperoleh pengakuan kehendak asal alam semesta infernal, energi asal yang akan diperolehnya pasti akan jauh melebihi energi yang dapat diperoleh alam semesta modern. Dengan cara ini, ketika kedua energi itu bertumpukan, dia pasti akan maju langsung ke alam berdaulat, alam yang belum pernah terlihat sejak dahulu kala. 2940. Apakah kita menang? Apakah kita menang begitu saja? Melihat pohon iblis abisal menghilang, semua iblis jurang dikalahkan sepenuhnya. Orang bijak tercengang. Mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Segalanya terjadi terlalu cepat. Mereka berada dalam posisi yang dirugikan. Bahkan dengan beberapa senjata ilahi, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Tuhan Iblis. Mereka dipukuli berulang kali. Semua orang bijak bersiap untuk mati bersama dengan iblis jurang. Tapi sekarang, manusia setengah dewa siaping tiba-tiba muncul. Dia tidak terkalahkan. Dengan beberapa pukulan dan tendangan, dia telah mengalahkan banyak iblis setengah dewa. Bahkan guru iblis telah dibunuh oleh manusia setengah dewa ini dengan satu pukulan. Rangkaian peristiwa ini terlalu mengejutkan. Jika mereka tidak memeriksanya lagi dan lagi, mereka akan mengira mereka telah jatuh ke dalam semacam ilusi. Aura pohon iblis neraka telah sepenuhnya menghilang. Lorong-lorong kosong yang terhubung dengan jurang tersebut semuanya tertutup. Sepertinya kita telah menang, kata seorang sage yang tak terkalahkan. Di bawah persepsinya, semua iblis jurang telah mundur kembali ke jurang maut. Kekuatan yang mengikis alam semesta modern juga telah lenyap. Pada dasarnya bisa dikatakan mereka telah memenangkan perang ini. Tidak mungkin. Ini terlalu sederhana. Ini permainan anak-anak. Seorang sage tidak dapat mempercayainya. Meskipun mereka memang berada dalam bahaya sekarang, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya, perubahan dari kematian menjadi kemenangan terlalu cepat. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kami hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan manusia setengah dewa begitu menakutkan sehingga itu bukanlah sesuatu yang dapat kami bayangkan. Iya, kalau aku tidak salah, kekuatan manusia setengah dewa ini mungkin telah mencapai alam dewa. Itu sebabnya dia bisa dengan mudah membunuh guru iblis dan pohon iblis neraka. Membunuh dewa bertubuh setengah dewa. Monster macam apa ini? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Kebenaran ada di hadapan kita. Kita harus mengakuinya. Memang benar. Dia membunuh seorang ahli seperti master iblis dengan satu pukulan. Kekuatan ini telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sebanding dengan dewa. Orang bijak berdiskusi. Sejujurnya, butuh waktu lama bagi mereka untuk menerima kenyataan tidak masuk akal ini dengan enggan. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mengapa ketika semua orang adalah demigod? Demigod manusia ini begitu menakutkan. Mereka tidak bisa memahaminya tidak peduli seberapa keras mereka memikirkannya. Sekarang manusia memiliki manusia setengah dewa yang tak terkalahkan. Siapa lagi yang bisa mengendalikan mereka di masa depan? Seorang pesilat setengah dewa mau tidak mau bertanya. Mendengar kata-kata ini, para sage dari klan teratas di sekitarnya juga terdiam. Keseimbangan. Lelucon yang luar biasa. Saat ini, mereka tidak lagi memikirkan bagaimana cara mengendalikan umat manusia. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di bawah kekuasaan umat manusia. Lagi pula, demigod manusia itu bisa dengan mudah membunuh Raja Iblis dan Pohon Iblis Neraka. Dalam hal ini, dia juga bisa dengan mudah membunuh para demigod dari klan puncak lainnya. Jika demigod manusia itu berbalik dan menyerang mereka, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Semua sage memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tidak ada tanda-tanda kegembiraan di wajah mereka. Setelah berhadapan dengan abis, mereka harus berhadapan dengan ras yang lebih kuat lagi, ras manusia. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan dalam situasi ini. Jauh di dalam kehampaan, banyak tetua binatang suci terdiam ketika mereka melihat pemandangan ini. Terutama ketika mereka melihat Pohon Iblis Abisal terbunuh dan semua Iblis Abisal mundur kembali ke dalam abis, mereka semakin terdiam karena hasil seperti itu telah membuat mereka sangat terkejut. Sepertinya kekuatan ras manusia dan fondasi ras manusia berada di luar imajinasi kita. Penatua Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebelumnya, dia mengira ras manusia dan ras lainnya akan hancur dan tidak akan mampu bertahan dari Iblis Neraka. Namun, dalam sekejap mata, kelompok Iblis Neraka ini dipukuli hingga babak belur. Bahkan Raja Iblis dan Pohon Iblis Neraka telah mati secara tragis. Situasi pertempuran telah berbalik dalam sekejap. Situasinya berubah begitu cepat sehingga mereka merasa kewalahan. Siaping dari ras manusia pasti akan menjadi musuh terbesar ras binatang suci di masa depan. Kita harus sangat waspada. Mata sesepuh kilin berbinar, dia telah meningkatkan kewaspadaannya terhadap Siaping secara ekstrim. Setelah pertempuran ini berakhir, abis tidak lagi dapat menyerang alam semesta modern. Alam semesta modern telah memenangkan pertempuran ini, dan tidak ada cara untuk menghentikan kebangkitannya. Tetua Kura-Kura Hitam berkata dengan suara rendah. Tidak hanya itu, saya merasakan bahwa alam semesta tampaknya sedang mengalami perubahan yang menggemparkan bumi. Ia berevolusi dengan kecepatan yang semakin cepat. Tak lama lagi, Tuhan pertama akan lahir di era alam semesta ini, dan kemudian kita akan mengantarkan zaman dewa. Tetua Pisiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia sepertinya telah melihat peristiwa besar di era alam semesta sebelumnya. Itu adalah zaman berkembangnya puluhan ribu ras dan dewa. Dewa-dewa yang kuat lahir satu demi satu, dan kekuatan mereka mendominasi zaman. Dan zaman para dewa juga akan lahir dari sini. Umat manusia benar-benar terlalu berbahaya. Kita harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi satu-satunya. Kata sesepuh Bifang dengan suara rendah. Banyak tetua binatang suci juga sangat waspada terhadap ras manusia. Mereka percaya bahwa di masa depan perang dewa, ras manusia pasti akan menempati posisi yang sangat penting. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Dia bahkan bisa membunuh ahli top seperti Raja Iblis dengan satu pukulan. Menurutku meskipun kita bertarung bersama, kita tidak akan bisa menandingi bocah ini. Mungkinkah kita menggunakan kepala kita untuk menghadapinya? Tetua Bifang mencibir. Dia merasa orang-orang ini tidak realistis. Mudah bagi mereka untuk mengatakan hal seperti itu. Anda meningkatkan moral orang lain dan merendahkan moral kita sendiri. Kita adalah ras super yang telah hidup melalui reinkarnasi alam semesta. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan ras di era alam semesta ini? Bahkan jika kita ditekan oleh asal-usulnya, alam semesta, kami tidak takut pada bocah itu. Itu benar. Kami para binatang dewa tidak akan kalah dari manusia. Selama penguasa kita bangun, manusia biasa tidak layak disebut. Masalahnya adalah kita tidak tahu bagaimana cara bangun. Jika kita tidak bisa bangun, saya khawatir ras kita tidak akan bisa hidup melalui reinkarnasi alam semesta ini. Kita akan jatuh. Diam. Kenapa kamu melontarkan pernyataan sinis di sini? Kita harus berhasil. Karena kita tidak punya pilihan lain. Banyak tetua binatang suci dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak mau kalah. Mata mereka menunjukkan ekspresi yang sangat penuh tekat. Ayo pergi. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Tuan Kuil Dewa Naga Samuel berkata dengan ringan. Dia mengamati siaping dan banyak orang suci secara mendalam. Sosoknya bersinar, dan dia segera meninggalkan tempat ini. Swash swash swash. Para tetua binatang suci lainnya juga tidak ragu-ragu. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya tetap berada di tempat mereka berada. Satu demi satu, mereka dengan cepat mundur dan menghilang dalam kehampaan ini. Mereka sudah mengetahui hasil dari masalah ini. Yang penting adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka sudah mengetahui hasil dari masalah ini.